Peringkat 11 Karakter Terkuat di Guardians of the Galaxy Vol. 3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 hadir dengan banyak sekali karakter utama dan juga karakter sampingan, meskipun grup utama tidak banyak perubahan, tetapi ada juga yang dapat kekuatan baru, jadi siapa karakter terkuat? Simak pembahasannya di sini. 11 Roket Roket memang sangat terdik dan ahli dalam menggunakan senjata jarak jauh, inilah kekuatan utamanya. Walau secara fisik, dia masih rakun yang bisa berbicara, mungkin kelincahan dan cekarannya juga bisa dijadikan keunggulan. 10 Peter Quill Star-Lord Tak seperti di dua film sebelumnya, di film ketiga, Quill sudah tidak memiliki kekuatan celestial karena ego sudah mati. Mike, ini berarti secara fisik, Quill hanya manusia bumi biasa, kemampuannya berasal dari kecerdikannya dan kemampuannya dalam menggunakan senapanya. Dia juga hebat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi selebihnya tak ada yang begitu spesial dari Quill di film ketiga. 9 Kradlin Kradlin menggunakan senjata panah Yaka yang sebelumnya digunakan oleh Yondu dan senjata utamanya. Panah ini memang bisa menembus banyak objek dan bisa menyerang dengan cepat, digerakkan dari siulan penggunanya. Kelemahan dari Kradlin di film ini adalah dia masih dalam ves sebelajar menggunakan panah ini. 8 Gamora Sejak film pertama, memang Gamora ditunjukkan punya fisik yang super dan juga daya tahan yang tinggi. Dengan pedangnya, Gamora sudah sering diperlihatkan bisa melawan musuh-musuh yang kuat. Namun di film ini, mungkin karena dia versi tahun 2014 yang tertinggal beberapa tahun, rasanya dia tidak setangguh Gamora asli. 7. Cosmo Kekuatan utama Cosmo adalah telekinesis. Dia bisa menggerakkan objek besar tanpa harus menyentuhnya, meskipun dibantu oleh hipnotis mantis. Tetapi Cosmo diperlihatkan bisa menahan Nohieri dan markasnya Hig Evolutionary agar selalu berdekatan. Itu jelas dua objek yang sangat berat. Mungkin kelemahan Cosmo hanya kurang mengasah kemampuannya. Kelemahan ini mirip seperti Kradlin. 6. Mantis Secara fisik mungkin mantis tidak sesuperdraks. Tetapi di film ini, ditunjukkan kalau dia juga bisa bertarung dan kemampuan bertarungnya juga tidak sembarangan, kemampuan empati dan hipnotisnya ditunjukkan dengan sangat hebat di film ini dan sering bisa mengubah alur pertarungan. Mungkin kemampuan hipnotisnya akan sulit menahan entitas kuat seperti Igo atau Thanos. Tapi kalau sekadar pertarungan biasa, kemampuannya itu benar-benar sangat berguna. 5. Andraks Selain itu, dia bahkan bisa membobol pintu pesawatnya Hig Evolutionary dengan kekuatan fisiknya saja. 4. Groot Seperti sebelumnya, Groot bisa memanipulasi ranting dan tubuh pohonnya menjadi senjata yang kuat. Di sini, Groot lebih kreatif lagi dibandingkan dengan ayahnya, seperti bisa menjadi lebih besar atau bisa memunculkan sayap. Groot ini juga bisa menggunakan senapan dan karena bisa memanipulasi ranting, maka bisa gunakan banyak senapan. Di akhir film, bentuk baru Groot terlihat lebih besar dan lebih tangguh juga dibanding sebelumnya. 3. Nebula Di film Guardians of the Galaxy Fall, 3, Nebula punya tangan kiri baru yang sepertinya mirip Nanotech. Tangannya multifungsi, bisa berubah menjadi berbagai senjata atau keperluan lainnya, mulai dari senjata jarak dekat hingga senjata jarak jauh. Selain itu, Nebula memang punya fisik yang kuat dan bisa kembali ke bentuk semula karena dimodifikasi oleh Thanos, kemampuan bertarung Nebula juga sangat hebat. 2. KG Evolutionary Mungkin, di akhir film, dia terlihat kalah dengan relatif mudah untuk dihadapi ketika melawan roket dan anggota Guardians of the Galaxy. Namun, kalau kita melihat dari kemampuan unik dan kepintarannya, sebenarnya HIG Evolutionary karakter yang kuat. Seandainya dia tidak degabah dan sombong, kekuatan gravitasinya bahkan bisa meledakan satu area kontrol dan kemampuan menekan titik gravitasi dari objeknya jelas kuat. Roket mungkin lebih cardik karena bisa mengakali kekuatan gravitasi dengan sepatu pengendali gravitasinya. Tapi, kalau HIG Evolutionary lebih waras saat bertarung, dia bisa menang, selebihnya memang dia hanya punya fisik biasa yang tidak begitu super, jadi mudah dikalahkan oleh para Guardians. 1. Adam Warlock Adam Warlock sudah sangat jelas menjadi karakter yang terkuat di film ini berdasarkan kemampuan fisiknya dan daya serangnya yang super kuat. Dia punya serangan dan daya tahan yang super tinggi, seperti bisa menghajar drugs atau selamat dari berbagai serangan. Seperti ledakan di planet counter air dan ledakan di pesawat Boeing, memang dia terkapar, tapi tidak mati. Selain itu kemampuan terbang cepatnya, tahan tekanan tanpa oksigen, dan serangan energinya juga sangat kuat. Kelemahan Adam Warlock hanya satu, yaitu dia masih bayi karena dikeluarkan dari kepompongnya. Secara prematur dan belum tahu banyak hal, nah itu dia karakter-karakter terkuat di Guardians of the Galaxy Fall. 3. Siapa karakter terfavoritmu? 3. Siapa karakter terfavoritmu?